Agar tanaman mangga yang ditanam dalam planter bag cepat berbuah, caranya sangat mudah. Pertama-tama, pilih bibir okulasi yang berlabel warna biru seperti ini. Kemudian, siapkan media tanam. Kali ini, media tanamnya saya campur dengan pelepah kurma. Sebelumnya, pelepah kurma dipotong kecil seperti ini. Selanjutnya, masukkan ke dalam wadah berupa planter bag. Selanjutnya, tambahkan tanah. Kemudian, bisa dipadatkan seperti ini. Kemudian, benih hasil okulasi ditanam dalam planter bag. Selanjutnya, tambahkan tanah dan pupuk kandang. Kemudian, disiram dengan POC. Halo, kali ini saya akan membuat pupuk organik cair lagi. Dari bahannya, disini ada tapai. Saya tambahkan micin secukupnya. Kemudian, saya tambahkan air cucian beras. Selanjutnya, tambahkan air kelapa. Tutup rapat, kemudian dikonek. Setelah ini, biarkan selama kurma bisa tepukkan. Tuangkan secukupnya POC ke dalam wadah yang berisi air. Diaduk rata, kemudian disiramkan ke benih tanaman mangga yang baru pindah tanam. Kali ini, saya mau mencoba menyetek jeruk purut. Disini, saya mau mencoba mengolesi setekan jeruk purut dengan pasta gigi. Selanjutnya, setekan jeruk purut saya semai seperti ini. Selanjutnya, saya tutup dengan geras bekas seperti ini. Dan inilah hasilnya, tanaman mangga akan berbuah pada bulan September hingga bulan Maret. Dengan perawatan yang rutin, tanaman mangga akan berbuah 2 tahun setelah pindah tanam. Setelah 1 bulan, saya ingin melihat hasil setek tanaman jeruk purut. Disini, sepertinya perakaran tanaman jeruk purut tidak berkembang. Terima kasih telah menonton!